Intro Radio Silaturhaim yang dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturhaim 36x Magisi Bubur Bukasi Kita masih berbincang-bincang dengan teman-teman dari Masjid Raya Bintaro, Sektor 9, McDonald Belok Kiri Oke, sini sudah ada pertanyaan lagi dari pendengar Assalamualaikum adik-adik remaja, Masjid Raya Bintaro, salut Saya seorang ibu mempunyai anak laki-laki usia 13 tahun Bagaimana caranya ingin menjadikan anak saya menjadi remaja masjid seperti adik-adik ini Dari Masjid Raya Bintaro Saat ini anak saya sedang asik dengan gadgetnya seharian Silahkan, yang mau jawab Bismillahirrahmanirrahim Memang ini fenomena yang sedang kita coba pecahkan juga Dimana adik-adik kita memang senang gadget itu sudah tidak bisa dihindari Karena itu biasanya kita minta, apa ya, silahnya Harus join untuk masjid terdekat, harus orang tanya dulu yang membawa Jadi orang tuanya bawa ke masjid Atau orang tuanya bisa searching remaja masjid terdekat dari area-nya itu mana yang aktif Itu biasanya ada saja, dari situ mungkin dibawa anaknya Dan memang narasumber sih sangat penting ya Karena ketika, kalaupun dia tidak lepas dari gadget itu tetap nontonnya yang ceramah Sekarang saya melihat teman-teman, ya kayak Ustadz yang sedang terkenal, Ustadz Abdul Somad Kayaknya, memang harus yang agak-agak lucu, harus yang menghibur Karena memang anak muda begitu Jadi mungkin bisa dicari dulu masjid terdekat yang mengundang usaha-usaha yang bagus, cocok untuk anak muda Nah tetap kalau mau membawa anaknya, orang tuanya harus memberi contoh Karena saya juga sebagai orang tua, anak saya pun saya bawa ke masjid, harus contoh bapaknya juga suka ke masjid Ibunya suka ke masjid, insya Allah anaknya ikut Nah mungkin di awal sih agak dipaksa atau gimana Makanya kita kalau ada kegiatan, sering ada snack Kadang itu juga menarik Free snack, terus ada artis gitu Nah memang public figure pun sangat dibutuhkan, apalagi teman-teman artis yang sedang hijrah ini harus kita tangkep Walaupun lagi hijrah, tangkep langsung kontak Mas mau gak ngisi di kita, atau Mbak mau gak ngisi di kita nih, girohnya lagi tinggi dan lain-lain Memang salah satu titik balik di 212 ya Itu titik balik dimana banyak teman-teman yang join dengan kita Yang alhamdulillah memang tertarik dengan public figure dulu Wah gak pernah lihat Mas Duder Herlino dari deket Dateng ayo Kajian jam 8, setengah 8 dan 08 Tapi memang begitulah anak muda, memang harus dirangsang Terus pada selfie dah abis itu ya Selalu pada selfie Dan kita cari artis yang sabar-sabar Kajiannya 1 jam, setengah jamnya buat selfie Mbak Gas Namain Mbak Gas Nambah ini apa ya Paling mungkin Buat teman-teman yang belum ke masjid kali ya Ke masjid Jadi teman-teman yang punya Karena dulu pengalaman punya masalah juga Masalah, emang berhijrah Dan solusinya sebenarnya Ke masjid lah teman-teman gitu Gak usah nongkrong atau gimana Sebenernya menurut saya pribadi karena pengalaman Itu nambah masalah sebenernya Coba lah ke masjid, cobalah muas sabar, cobalah zikir Insya Allah tenang lah disitu Karena pengalaman juga Jadi bagi yang kalau mungkin Ya punya masalah apapun Itu masjid bisa jadi solusi Seperti itu Assalamualaikum Masya Allah saya ngiri pada kalian Masjidnya isinya anak muda di tempat saya Masjidnya kebanyakan isinya orang-orang tua Gimana ingin saya ini ya? Sebenernya gak bisa dipisahkan ya Antara orang tua dengan anak muda Pasti selalu ada titik ketemu ya Selalu ada titik ketemu Untuk anak muda itu bisa Mengikuti orang tua Orang tua bisa mengikuti anak muda Dan memang salah satu caranya ya Saling memahami, saling mensupport satu sama lain Assalamualaikum Apakah di Masjid Raya Bintaro Sholat subuhnya pakai kunut apa enggak? Kalau untuk Masjid Raya Bintaro Dari DKM pakai kunut Tapi kita memang masjid ini universal Masjid ini untuk umat Jadi ketika ada Karena pakai kunut gak ada tangga gitu Kalau untuk Imam Masjid Raya Bintaro sendiri Itu semua memakai kunut Ada Imam Rawatib ya? Imam Rawatib ada Memang ada Imam besar disana tiga Tiga orang Imam yang Hafiz Yang memang kita pakai kunut Dan kalau memang ada bintang tamu gitu Ataupun masjidnya ulama besar gitu Yang memang tidak mengikuti Kita menghormati Ya karena memang masjidnya universal Dan kita pasti mengutamakan Uhwa Islamnya Selain lagi Uhwa Islamnya Oke Apa saja gerakan GPS Gerakan pemuda subuh Apa saja Selain nanti Assalamualaikum Oke Nanti untuk tanggal 29 Insya Allah kita ada gerakan pemuda subuh Dimulai dari hari Kamis Ya kan Mas Bagas ya Itu dimulai dari Bada Isya Nanti ada Apa Tausia Dan insya Allah tausia Menarik Tentunya anak muda pasti suka Siapa yang akan berita sehari Insya Allah nanti masih Kita planning ya Masih kita rencanakan Jadi surprise buat anak muda Terus nanti selanjutnya ada isbreaking Selanjutnya istirahat Setelah istirahat kita bangun Nanti insya Allah ada imam muda Yang memang ke Berasal dari Masit Rebintaro juga Namanya Imam Malik Ya beliau Imam muda yang luar biasa Kalau beliau ngaji itu Ataupun ngimamin merinding gitu ya Dan itu kita undang untuk ngimamin sholat tahajud Nah nanti disitu setelah itu ada Arrohman time gitu Setelah arrohman time Baru titik puncaknya di sholat subuh Sholat subuh barulah kita dengerin nih Tausiyah dari wisata Abdul Somat Yang luar biasa juga ya Saya juga seneng banget sama beliau Oke assalamualaikum teman-teman Dari Masjid Raya Bintaro Sektor 9 Apakah ada rencana kalian ini Sama-sama untuk umroh bareng-bareng? Mohon doanya kalau ada yang mau umrohin Alhamdulillah Seneng banget Pengen banget ya umroh bareng ya Mungkin kesempatan ataupun ya Kita mungkin terus berdoa sama Allah Sehingga Allah umrohkan kita semua Amin Bintaro kan di lingkungan kalangan kelas menengah ke atas Saldo masjidnya saya dengar sampai emeeman itu Dipergunakan untuk apa saja kah? Uang emeeman itu? Boleh para pengurusnya? Kita sendiri Alhamdulillah sih dari Yayasan Masjid Yayasan emeeman Menjadi Tangsel sendiri Setiap Senin sampai Jumat itu ada Tausiyah pada Mahrib sampai Isya Subuh juga di weekend dan selasa Kamis ya Selain kegiatan remisya juga Jadi ada kegiatan kopi subuh Jadi memang hampir setiap hari itu ada kegiatan tausiyah minimal ada Jadi memang Pun kita punya anak asuh ya Jadi punya pos masing-masing Punya pos masing-masing Asuh Dan juga karyawannya Cukup banyak disana Ada omar buat Sampai Istilahnya Sarpam kita ada tiga ya semuanya Bergaji semua itu ya Bergaji semua Betul bergaji semua Operasional ya Alhamdulillah Sudah bertahan bertahun-tahun mereka betah di Besitraya Bintaro Jadi ya wajar sekali kalau kaset segitu Dan pengeluarannya banyak Karena memang operasionalnya cukup tinggi Dapatnya banyak pelungarnya juga banyak ya Juga banyak Karena memang ada pos masing-masing Yang dikeluarkan pada saatnya Pak Seperti JIS Itu ya Zakat Infak Sodako Itu pasti dikeluarkan Infak anak asuh Bahkan sampai survei mustahik Gitu kan Semuanya sudah ada pos-posnya Maupun ibadah Maupun dakwah Semua ada posnya Oke Assalamualaikum warahmatullahi masjid Bintaro Apa ada klub sepedanya? Untuk klub sepeda belum ya Belum Pengen kita buat mungkin temen-temen yang Ketua komunitas sepeda boleh kita join Sama-sama kita ada kegiatan Tapi perlu untuk Insya Allah nanti Saya pengen menjalin komunitas anak motor Ya Alhamdulillah sudah dapat linknya Dan Akan coba kami jalin Dan gak menurut kemungkinan Temen-temen dari sepeda Juga bisa gabung Karena kita suka sepedahan juga Cuma masih sendiri gitu Ada yang capek duluan Ada yang jalan sebentar Ada yang capek Boleh boleh Saya pengen Oke ini ada berapa sih Nomor telepon dari Ahia Hasim Ketua Ketua Apa ketua remaja dan Pemuda Islam Masjid Raya Bintaro Ini nomornya Silahkan siapkan Sama keras Saya akan bacakan lagi Nomor HP dari Ahia Hasim 21 tahun Beliau adalah ketua Remaja dan pemuda Islam Masjid Raya Bintaro Ini nomornya 0858 Sudah 11 63 90 78 0858 11 63 90 78 Ahia Hasim Ketua Remaja dan pemuda Islam Masjid Raya Bintaro Hmm Oke kita sudah di sesi terakhir Ada lagi yang mau disampaikan Sebelum kita menanggaran Pembacaan ayat kekuatan oleh Aya Hasim Ada lagi yang mau disampaikan Kegiatan-kegiatan Ya Yang Ini ya Ya insya Allah Kita sendiri sedang merintis bisnis Dari Remisha Dari teman-teman Nah ini produk pertama kita Sedang dipakai ketua kita Juga ini juga Mudah mikir masjid Mudah mikir masjid Teklan kami Ada Garuda juga Iya Indonesia banget Indonesia banget Jadi kita juga Cinta NK Masjid 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 Jadi memang kami sangat menerima Dari Orang yang backgroundnya berbeda Justru kami Senang dengan perbedaan Justru itulah yang kami cari Jadi ketika ada Permasalahan datang ke masjid Teman-teman yang datang punya masalah Kita bisa menyelesaikan Menerima juga Orang di luar Bintaro ya Sangat menerima Sangat menerima Jadi teman-teman yang mungkin Belum join Atau pingin Apa istilahnya Pingin Tanya ke kita Bagaimana cara membuat Remaja masjid Mudah masjid aktif Itu silahkan Boleh undang juga Atau boleh datang ke tempat kami Kita sharing Kita ngobrol Kita sangat senang gitu Betul Jadi silahkan saja Kita diskusi Karena kita juga butuh ilmu baru Tidak hanya ke Jogokaryan Kita juga ke Bandung Insya Allah nanti Keluar kota yang lain Kita sedang Ini juga cari Rumaja masjid yang lain Yang mana nih Yang lagi beken Kita datang ke sana Terus kita cari ilmu Oh gini Resepnya apa ini Sudah kita terapkan Oh nggak berhasil Ternyata cari lagi yang lain Jadi justru kami sangat terbuka Kami ingin Teman-teman datang ke tempat kami Kasih kami ilmu Apa Karena kami juga lagi belajar ya Sama-sama Berarti kami sudah pintar belum Masih jauh sekali Masih doif ya Masih doif ya Kalau Gimana sadis Hadis doif Saya kompak gini Oke Iwan Arawat Sebagai penutup Kita dengarkan pembacaan Ayat Sosial Quran Surat Al-Rahman Akan dibacakan oleh Ketua kita nih Ketua Remaja Dan Pemuda Islam Masjid Raya Bintaro Yaitu Ahya Hashim Usia 21 tahun Tafadol Ahya Hashim Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Al-Rahman Wa al-Najm wa shajar yasjudan Al-Fatihah Terima kasih teman-teman dari Masjid Raya Bintaro Dari Remisha Remaja dan pemuda Islam Masjid Raya Bintaro Mereka adalah Ah Yashim Kemudian Kang Sani Dan juga Bagas Mereka masih mudah-mudah ya Oke saya Muhammad Krishna Kemudian juga Ondi Saputra Dan Jawir Kemudian Zain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Al-Mustafa 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 Al-Mustafa